Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Lina Serlina Sipan Dantusias Oke teman-teman di kesempatan kali ini aku bakal bikin sesuatu yang beda enggak beda-beda amat sih Tapi hari ini aku bakal skin keran Skin keran Oke jadi sekarang kalian udah lihat aku kayak gini aku gak pake make up Karena emang hari ini aku bakal pake masker Sebenernya ini skin food sih jadi sekalian nge scrub wajah juga gitu ya intinya Dan kalian lihat ini bando baru aku Lucu gak sih? Aku nyari yang kuping panda gak ada jadi adanya yang kucing tapi dia lucu jadi aku beli Oke Dan sebenernya kenapa aku pake kayak ini bando dua dobel gini ini apa ya namanya aku lupa Pokoknya kenapa aku pake ini dan kenapa aku pake bando Pertama karena aku mau pake masker nanti aku bakal nge scrub wajah aku Jadi seluruh bagian wajah diusahakan harus kena gitu ya Karena kalo misalkan aku tarik kerudungnya ke belakang itu rambutnya keliatan makanya aku tutupin pake ini yang biru ini Bando Ya bando kan kalo gak salah Terus kenapa aku pake kuping-kupingan ini? Karena biar ala-ala aja Ngomong-ngomong ring light aku rusak jadi aku memanfaatkan cahaya lampu Ya begitulah ya oke gak apa-apa Langsung aja kita ke videonya Let's go Yes seperti yang aku bilang tadi hari ini aku bakal scruban Aku bakal ngasih makan kulit aku dan aku bakal ngajak kalian buat Ngasih makan kulit Ngasih makan kulit Ya jadi disini aku punya ini tuh adalah salah satu masker scrub Nih ya biar aku bacain aja Ini namanya tuh black sugar mask wash off Bener gak bacanya? Ya gitu lah ya Nih kalian liat Nah disini ada tulisan power scrub skin food sign 1957 Ya pokoknya 1957 Jadi ini skin food ini udah sejak 1900 Berapa ini? 1957 Jadi ini udah tua banget Karena aku juga lahir tahun 1999 Jadi dia lahir lebih dulu daripada aku gitu lah ya Oke jadi teman-teman ini tuh aku udah pake Ini bukan masker baru Ini bukan scrub baru Karena aku udah pake ini sekitar Hmm Kayaknya kurang lebih Sebulan, dua bulan, tiga bulanan ya Aku lupa Jadi aku pake ini tuh seminggu sekali Kayak gitu Dan hari ini aku mau kasih liat ke kalian Terus aku mau review juga Black sugar ini Jadi ini tuh kayak disini ya Tulisannya ada hangul-hangul gitu Jadi kayaknya ini emang dari Korea gitu Hmm Ya gitu ya Karena disini ada tulisan hangulnya Mungkin ini dari Korea Kayaknya dari Korea ya Oke Aku kurang begitu tau sih ini asalnya dari mana Tapi yang pasti ini bener-bener Masker ini bener-bener bagus banget Scrub ini bener-bener bagus banget So buat kalian yang tau asal masker ini dari mana Tinggalin komen ya Buat kasih tau teman-teman Yang lainnya Oke Jadi teman-teman Ini tuh dia Nah Ini udah aku buka Dan di dalamnya ada Tutupnya lagi Gini Dia penampakannya Kenapa ini dalamnya Acak-acakan Karena yang gak acak-acakan amat sih Ini udah sering banget Aku pake Sebenernya ini ada Kayak biasa aku pake Sepatula kecil gitu Tapi sepatulanya Karena emang kecil Segede gini Segede gini Dia tuh hilang Jadi sehari ini aku bakal pake Sendok aja Kalau misalkan pake sendok ini Kan kegedean ya Jadi aku bakal pake sendok ujungnya Oke Langsung aja Kita pake ya Dan ngomong-ngomong ya Aku tuh Kenapa aku mau review ini Karena emang aku udah pake ini Lebih dari satu bulan Kalau gak salah Dua bulanan lah ya Dan masker ini Super duper Bagus banget Aku gak bohong Dan Gimana ya Supanya buat temen-temen semua Aku ngerekomendasiin banget sih Masker ini Buat kalian Dan Saking bagusnya masker ini Mama aku juga ikut maskeran Dan mama aku ketagihan Pake masker ini Jadi kayak Tiap aku ada di rumah Sama mama Mama aku tuh bilang Teh Kan manggil aku teteh ya Teteh itu adalah kakak Dalam bahasa Sunda Jadi kakak perempuan Dalam bahasa Sunda Gitu ya Buat temen-temen yang gak tau Nah Jadi dia bilang gini Teh mama pengen maskeran Nah gitu Jadi mama aku tuh kayak Bener-bener ketagihan banget Pake masker ini Dan Masker ini tuh emang kayak Bener-bener bagus banget gitu Sebagus itu Sampai mama juga nagih gitu ya Dan kita Pertama Kita giniin Kita lakukan Pijatan-pijatan Jadi ini tuh kita ratain Dengan pijatan-pijatan lembut gitu Supaya maskernya menyerap Gitu ya Nah Terus nanti tuh efeknya Dia kayak glowing Lembab juga Dan bikin kulis Eh kulis Bikin kulit Bener-bener halus Banget Asli Nah Nah buat aku Yang aku kan disini kayak Gradak banget ya Di sela-sela hidung Kayak banyak banget komedo Cuman komedonya Benteng kayak daging gitu loh Enggak Ya kayaknya komedo kelamaan Atau gimana ya Karena aku mulai ngerawat kulit Kan sejak aku kuliah Jadi Mungkin si komedo-komedo Yang tak terawat itu Disini beranak-pinak Jadi kayak geradakan banget disini Dan Setelah aku pake masker ini Dia tuh kayak agak lembut gitu Dan memang Bener-bener lembut hasilnya gitu Terus selain itu Ini maskernya Dia tuh kan namanya Black Sugar ya Dan ini yang putih-putihnya Ini aku merasa dia tuh Kayak bener-bener kayak Gula putih gitu loh Kalian tau kan gula putih Nah Kayak gula putih gitu Dan ini tuh wanginya Bener-bener enak banget Aku suka banget sama wanginya Jadi kayak Kita maskeran Terus ya hasilnya Efeknya bagus Dan Bahan-bahannya alami Terus Wanginya enak Ya Nikmat mana gitu Yang kalian bustakan Karena Celah Kekurangan dari masker ini Apa Jadi kayak Aku bener-bener suka banget Ini adalah Masker ter-favorit aku Di tahun 2019 ini Gitu Dan aku kayak Bener-bener suka banget Sama masker ini Gila Aku gak tau Apa kekurangan dia Dan aku ngerekomendasiin ini Ngerekomendasiin banget Ini buat kalian Aku gak tau ya Mungkin di beberapa kulit Jenis kulit Atau di beberapa orang Ini gak cocok Atau gak ngasih Efek signifikan Dan yang lainnya Cuman Di aku Terus Mama aku Dan temen aku juga Ada yang pake Itu tuh dia kayak Bener-bener emang Ya gimana Bener-bener bagus banget Sebagus itu Sampai Aku pengen Ngerekomendasiin Itu ke kalian Kalian coba deh Beli Aku gak tau ini Merknya apa Pokoknya Dia tuh kayak Ya gitu aja Tadi kan aku udah Ngasih liat tuh Tampilan atasnya Gimana Nanti kalian Misalkan kalian searching aja Kayak di E-commerce Atau kalian ke toko-toko Masker langganan kalian Kalian tangin aja Masker ini Aku lupa sih Tepatnya harganya berapa Aku bener-bener lupa Harganya berapa Jadi kalian silahkan Searching aja ya Nah ini tuh kayak Kita pijat-pijat halus gitu Udah merata Kalian udah aplikasiin Masker ini secara merata Nah udah merata ini Kalian diamkan Selama 15 menit Nah oke Jadi kita tunggu aja ya 15 menit Setelah 15 menit Aku bakal balik lagi Oke Oke ini udah 15 menit Nah setelah 15 menit Kalian sebelum Dibilas Jadi nanti ini bakal kita bilas Nah sebelum dibilas Kalian scrub wajah kalian Dulu kayak gini Scrub Terus menyeluruh Ke semua bagian wajah kalian Jadi proses scrubbing ini Mampu mengangkat Sel-sel kulit mati Di wajah kalian Dan Kulit kesan kalian Bisa menjadi Lebih cerah gitu loh Nah ini tuh Tekstur scrubnya itu Emang kayak Gula putih banget Yang seperti aku bilang sebelumnya Oke scrub Nah aku kan kayak Banyak banget komedo disini nih Kayak gerai-gerdekat Eh ya ngomong-ngomong ya Setelah pake masker ini Aku tuh kayak ngerasa Bajah aku tuh Gak ada komedo sama sekali dong Wow Kalau bisa sih Aku pengen pake ini tiap hari ya Tapi karena dia emang Dia emang basicnya adalah scrub Walau skin food gitu Tapi kan Scrub itu gak boleh Dilakukan setiap hari gitu ya Teman-teman Sebaiknya dilakukan Seminggu Sekali Boleh sih Seminggu dua kali Coba deh kalian searching Informasinya yang bener Seminggu dua kali Boleh atau enggak Melakukan scrub Nanti tinggalin komen ya Aku juga pengen tau Oke Semuanya Kita scrub 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 Nah setelah kalian ngerasa Proses scrubnya cukup Kalian Sudahi saja proses scrubnya Dan Langsung bilas Wajah kalian Dengan air mengalir Jadi air putih Air bersih Dan air biasa Ya kayak air kamar mandi Biasa gitu ya Dan Sebelum kalian pake masker ini Aku nyaranin sih Kalian cuci wajah dulu ya Oke Aku ngerasa ini udah cukup Dan Aku bakal balik lagi Setelah ini dibilas ya Ya Oke aku udah selesai Cuci Suci Oke aku udah selesai Cuci muka Dan ini dia hasilnya Bisa kalian liat Wow Ini kayak Kalau kalian pegang gini Itu kayak bener-bener Lembut banget Deminya Ini bener-bener lembut Dan Komedo-komedo aku yang tadinya disini Geradakan Dia tuh hilang Disini juga tuh Kayak tekstur wajah aku tuh Kayak gak ada Beruntusan Gak ada Geradakan Dan ini super duper lembut banget Dan kalau bisa kalian liat Ini kalau di dunia nyata ya Entah di kamera Keliatan signifikan atau enggak Tapi dia bener-bener Mencarahkan kulit Nah Tapi temen-temen Untuk hasil yang maksimal Kalian harus menggunakannya Secara rutin Minimal Kalian pake Kalau aku saranin sih Minimal pake 2 bulan Penggunaan Secara rutin Baru kalian bisa Merasakan manfaatnya Atau fungsi dari Masker ini Karena emang Kalau aku personalis ya Setiap masker Entah itu masker Skincare Dan yang lainnya Untuk ngeliat Dia hasilnya signifikan Atau dia Ngaruh Atau enggak buat Kulit aku Buat wajah aku Buat aku sendiri Itu biasanya Aku Penggunaan secara Teraturnya tuh Sekitar 2-3 bulan Ya 2-3 bulan Baru kita bisa Menentukan hasilnya Dia cocok Atau enggak Di kulit kita Minimal Pastiin jangan Kalian tuh jangan Ngarepin segala sesuatu Yang kayak Entah itu masker Atau skincare Tapi kalian nyobanya Atau ngetesnya itu Pemakaian rutinnya Cuma seminggu Atau 4 hari 5 hari Atau sehari Itu enggak mungkin banget teman-teman Tapi ada sih Beberapa masker Dan skincare Yang memang Setelah satu kali Pemakaian Atau seminggu Pemakaian rutin Dia tuh menunjukkan Hasilnya Seperti apa Gitu ya teman-teman Satu lagi sih Karena segala hal itu Memang butuh proses Bukan hanya di Skincare Masker Dan yang lainnya Karena emang Segala sesuatu Di dunia ini Apapun yang kita lakuin Butuh proses Gitu ya teman-teman Oke Cukup sekian video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan tidak memberikan Efek buruk buat kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment Subscribe And share Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Dan teman-teman kalian Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton